Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-18. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara mengumpulkan uang dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagaimana viral dilakukan oleh suatu lembaga keumatan. Bukan hanya soal tentang besaran yang disampaikan kepada seseorang yang sedang menderita atau kepada tempat ibadah yang sedang membangun. Tetapi soalnya juga adalah orang yang mengurus, mengelola dan membawa akan bantuan-bantuan itu. Di dalam pembacaan kita bersama bercerita bagaimana jemaat di Korintus dan jemaat di Makedonia membawa persembahan kepada jemaat di Yerusalem. Dibawa oleh orang-orang yang terpuji, yang tidak akan memakan duit atau bantuan itu. Saudara-saudara bukan hanya besaran nilai, tetapi orang yang terpuji, teruji imannya yang mengelola dan membawa persembahan-persembahan itu atau bantuan-bantuan itu kepada orang lain atau tempat ibadah untuk dibangun. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah kami orang-orang yang teruji dan terpuji dalam mengelola berkat Tuhan dan bagaimana menjadi saluran berkat pada yang lain. Di dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.